Selamat siang, perkenalkan nama saya Stella Riana Worongboni, saya suku dari Nabi Remor dan saya ingin pertanakan ayam di Nabi Re, Pak Sebentar, namanya tadi? Stella Riana Worongboni, iya Stella gimana? Sudah punya ternak ayam? Belum punya, saya pernah mau coba pertanakan ikan tapi gagal karena Terus ini mau ternak ayam? Iya, mau coba Mau coba, mau coba ternak ayam? Siap Bayangannya ternak ayam itu seperti apa? Bayangin, bayangannya Bayangannya saya ya ada 10 ekor, eh 10 ekor, 10 ribu ekor 10, 10 ribu ekor pertanakan Kalau mau ternak ayam itu dikit-dikit Iya kan, Pak impiannya kan Punya dulu 50 ekor, nanti meningkat menjadi 300 ekor, meningkat lagi jadi 5 ribu, meningkat lagi, Bagi jadi 100 ribu, jangan langsung melompat, nanti mati kayak ikannya, repot nanti Rugi gede banget itu, hati-hati pelan-pelan, apa-apa itu perlu proses, perlu proses pelan-pelan, gak mungkin langsung melompat Saya pun jadi presiden tidak langsung melompat jadi presiden itu Jadi wali kota dua kali, jadi gubernur sekali baru naik ke presiden Nanti pak, biar diurus pak kabin aja lah, nanti biar di apa, di training pak kabin, di training dan langsung juga diberi ayamnya sekalian Iya pak, di Nabire ya pak Baik pak Untuk wilayahnya pagi Tapi titip, saya titip, jangan banyak-banyak dulu Iya pak ya Gak apa-apa, 100, 200 itu mungkin boleh Untuk memulai Kalau udah jadi bapak nanti datang kunjungan kan di Nabire juga Nabire, maksudnya kalau udah jadi PHCH di Nabire juga Ya kalau nanti, siapa tadi nama? Stella pak Kalau Stella punya, sudah ayamnya 100 ribu saya datang Siap pak Itu kalau kerja, kalau kerja keras itu gampang untuk melompat dari 50 ke 10 ribu, melompat ke 100 ribu Bukan sesuatu yang sulit, tetapi butuh kerja keras, butuh kerja keras, butuh kerja keras Baik pak, terima kasih Happy sekali, karena untuk ketemu pak presiden kan susah ya Dan rasanya pasti tidak bisa ditahan Jadi pas manju ke depan berusaha untuk jangan gemetar Karena sedekat itu, jadi pikirnya hanya bisa lihat dari jauh gitu Ternyata bisa berkomunikasi dan bahagia intinya Itu perasaannya bisa dapat sepeda dari pak presiden apa? Senang, karena itu salah satu impian kali ya Karena pernah kayak, coba ya saya dapat terus sepeda sambil afal-afal itu nama Ika Nah pernah itu saya kepingin, tapi tidak pernah kesampaian Dan akhirnya memang impian itu harus dibanggakan Jadi akhirnya bisa dapat sepeda, terima kasih pak presiden itu, senang sekali Itu sebuah kebanggaan untuk saya, terima kasih Dan untuk orang-orang Nabi 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 pasti bangga sekali dengan saya Karena mendapatkan sepeda itu, itu saja sih, ada lagi Yang mau disampaikan buat top presiden? Nah buat top presiden, terima kasih sudah datang Terima kasih sudah memfasilitasi kami untuk berkolaborasi Dan mempunyai tempat yang mengembangkan karakter kita Lalu mengembangkan inovasi dan membuat kita tuh pede Pede untuk bersaing dengan kakak-kakak yang ada di luar Papua. Dan tidak ada bedanya, hanya jarak saja. Jarak waktu dan jarak tempuh soal kepintaran ataupun soal tekad. Kita sama-sama around Indonesia dan kita sama-sama mempunyai karakter untuk jadi manusia yang lebih baik. Nggak minta sepeda. Ya udah, ditawari sepeda, diem semua. Jin, boleh minta sepedanya, Pak? Nggak, langsung diambil, diambil. Itu sepedanya itu ya, itu ditukar mobil bisa. Tukar mobil, kan disitu ada tulisannya, hadiah Presiden Jokowi yang mahal itu. Bukan sepedanya. Boleh dibawa, sudah diberikan, nggak boleh dibawa. Bukan sepedanya. 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 Terima kasih.